Saya selalu beranjak dari aturan hukum ya, regulasinya seperti apa sih? Kalau tadi Pak Edi mengatakan 2012 tidak boleh itu impor telur, sekarang ada, faktanya ada. Nah, mari kita sama-sama, kita kelisik lagi, apakah regulasi itu masih seperti yang dulu atau sudah ada perubahan? Itu harus-harus di cek dulu. Ketika memang sudah ada perubahan, ya ini saya berasumsi sudah ada perubahan ya, maka perubahan regulasi itu juga harus diikuti dengan kewajiban-kewajiban. Apa yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, importer itu tidak hanya impor saja, tetapi juga dia harus dibebani target. Misalnya, oke, importer kasih waktu setahun atau dua tahun ini, tapi kemudian kamu harus bikin pabrik di Indonesia, pabrik pengolahan sendiri di Indonesia. Ya, itu yang harusnya ada pengawasan ya. Nah, pengawasan ini saya kira lintas sektoral, karena ini kan impor ini juga melibatkan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, itu harus dilihat semua. Kementerian Keuangan juga mungkin dari pihak cukai kan bisa dicek juga. Ya, jadi untuk memproteksi peternak, saya melihat bahwa impor telur yang sekarang ini, saya kurang mendapatkan informasi yang akurat. Tetapi, kalau alasan mereka impor ini adalah untuk bahan baku untuk ekspor, ya saya sependapat dengan Pak Edi tadi, okelah kalau untuk ekspor, karena ada Pak Subyadi juga mengatakan, kalau ada bahan baku untuk diimpor, untuk diekspor, karena memang ada aturan-aturan untuk ekspor ke Eropa itu khusus gitu ya. Tetapi, kalau ini hanya impor kemudian digunakan atau dikonsumsi di dalam negeri, ini yang harus kita benahi. Mari kita sama-sama, duduk bersama, kita benahi. Karena memang ini yang menjadi penyebab, menjadi gangguan, mendistorsi harga yang peternak itu harapkan menjadi turun terus. Dan jangan lupa bahwa peternak itu menghasilkan, itu sudah dihitung HPP-nya berapa. Kalau tadi saya mengatakan, untuk industri diharapkan ada harga khusus. Nah, itu juga memerlukan komitmen pada seluruh peternak tadi ya, untuk saling mendukung. Kalau perlu, itu ide itu sebenarnya muncul tahun 2019. Waktu itu, saya dengan Mas Yeka, para peternak teman-teman itu waktu itu sudah mendukung untuk, ayo kita sama-sama. Jadi, pabrik itu adalah milik dari peternak gitu. Jadi, pabrik pengolahan telur itu, katakanlah sahamnya itu milik peternak. Sehingga dia memberikan telurnya itu ke pabrik, itu juga kalau maju kan juga untuk mereka juga gitu. Kita harus pilih-pilih dulu ya, dari awal, dari hulunya, memang peternak telur itu kan tidak ucuk-ucuk terus menghasilkan telur. Mereka juga memerlukan pakan, memerlukan sarana-prasarana, itu kan sudah dihitung semua. Ketika ini sudah tinggi, maka di ujungnya juga di hilirnya pasti akan tinggi. Nah, regulasi-regulasi inilah yang harus dilihat betul. Mari kita duduk bersama-sama. Apakah benar pakan-pakan ternak itu memang harganya tidak bisa ditekan lagi? Karena ketika pakan itu menjadi satu komponen yang sangat penting untuk para peternak, kalau itu bisa ditekan, maka saya yakin harga produk lupa telur itu juga bisa ditekan. Sehingga tidak ada lagi keluhan-keluhan. Diharapkan ke depan seperti itu. Tadi saya sampaikan bahwa dengan adanya pabrik ini, ini menampung sebetulnya. Menampung overproduksi, ini menjadi instrumen untuk menstabilkan. Konsumsi kan tetap nih, ya ilmu ekonomi supply and demand ya. Ketika demandnya tetap, supply-nya banyak, kan pasti akan harga drop. Oleh sebab itu, ketika supply-nya tinggi, ya masuklah ke pabrik pengolahan. Tetapi saya ingin katakan di sini bahwa pengolahan telur yang dibahas tadi, ini sangat harus kita harus hati-hati. Pak Putih tadi nyamalkan, Pak Edi sudah mengingatkan lagi bahwa memilah-milah pasar, memilah-milah pasarnya. Kalau misalnya tadi Pak Edi mengatakan telur yang sudah dipasterisasi, itu pasarnya adalah gureka, atau mungkin pabrik roti, pabrik kue, gitu ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang ready to eat dan bisa menjangkau sampai ke jauh ke Pelosok Indonesia. Kalau Pak Edi mengatakan, ya mungkin dengan teknologi yang sangat sederhana, mungkin misalnya direbus, kemudian divakum, bisa bertahan lebih lama daripada telur cangkang saja, gitu ya. Karena lebih rawan pecah, lebih rawan terkontaminasi, dan sebagainya. Nah, ini harus hati-hati dalam memilah-milah pasar itu lagi. Ya, Mas?